Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman Kembali hari ini kita akan sama-sama mendengarkan Sapaan Renungan Pagi bersama saya Maria Sebelum kita memulai mari kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih atas penyertaanmu tadi malam sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak Tuhan Yesus pagi hari ini kami mau mengawali hari kami dengan sama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus boleh memperlengkapi hari kami dengan curahan roh kudus dalam menjalani hari ini Terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami mengucap syukur Amin Judul Renungan kita pada pagi hari ini adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan pentingnya perkabaran Injil Perintah memberitakan Injil itu dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 15 yang berbunyi Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Matius 28 ayat 19 juga berkata Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8 Yang berbunyi Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Hal itu dimulai dari tempat di mana mereka berada sampai ke ujung bumi Dengan demikian tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan Jadi dari hal di atas kita melihat bahwa penginjilan bukan suatu yang boleh ada atau tidak Perkabaran Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan mau atau tidak mau Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan Itu juga yang pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 9 ayat 16b Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Perintah untuk mengabarkan Injil bukan disampaikan hanya kepada orang tertentu Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Untuk menjadi saksi tidak ditujukan hanya untuk pendeta majelis gereja ataupun para pelayan Tuhan Selanjutnya menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu tidak harus membawa Alkitab kemana kita pergi Dengan cara yang sangat sederhanapun kita bisa menjadi saksi memberitakan Injil yakni lewat pola hidup kita sehari-hari kalau kita dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin jadilah seorang pemimpin yang baik bagi bawahan kita jika kita sebagai seorang pekerja bekerjalah seperti kita bekerja buat Tuhan ini contoh yang sederhana menjadi saksi ataupun mengabarkan Injil jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun kita berada Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas renungan yang boleh kami dengar bersama kami mau Tuhan perkenankan untuk boleh memberitakan Injil melalui tutur kata dan perbuatan kami setiap hal yang kami lakukan itu semua untuk Engkau biarlah kami boleh memberikan pelayanan yang paling baik bagi sekitar kami guna memancarkan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan Yesus kami akan memulai aktivitas kami berkatilah hari ini agar boleh semua yang terjadi di hari ini seturut dengan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus Amin sampai bertemu di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih atas renungan Terima kasih atas renungan